Al-Amira Aisyah, seorang bayi yang dilahirkan pada Sabtu 2 Desember 2023 di tengah perang Israel di Gaza tak dapat bertahan hidup. Dilaporkan bayi tersebut meninggal di umurnya yang masih 2 minggu atau 17 hari. Bayi yang kerap disapa putri Aisyah meninggal dunia bersama saudara laki-lakinya saat serangan Israel terus berkecamuk di Gaza. Sebelumnya, bayi tersebut dilahirkan di rumah sakit tanpa listrik di kota Gaza Selatan. Diketahui sebelum putri Aisyah meninggal dunia, serangan udara Israel menghancurkan rumah keluarganya yakni pada Selasa 19 Desember 2023. Saat kejadian berlangsung, keluarga pusarnya sedang tertidur. Bahkan serangan yang terjadi pada Selasa lalu meratakan gedung apartemen di Rafah sebelum Fajar. Pernyataan itu disampaikan oleh nenek dari bayi tersebut dan selamat dari serangan Israel. Ada pun nenek tersebut bernama Suzan Zwarab. Zwarab mengungkapkan orang tua putri Aisyah dan Ahmed dinyatakan selamat. Yakni sang ibunda yang bernama Malak mengalami sejumlah luka bakar dan memar di bagian wajahnya. Sementara itu sang ayah yakni Mahmud mengalami patah tulang panggul. Sebelum putri Aisyah meninggal dunia, Mahmud yang tengah terbaring di tempat tidur di rumah sakit kuatirafah, Suzan sempat memperlihatkan kedua anaknya untuk perpisahan terakhir sebelum mereka dimakamkan. Kala itu Mahmud tak kuasa menahan tangis sembari meringis kesakitan. Pasalnya kala itu Mahmud tengah hendak menggendong Ahmed yang terbungkus kain kavan putih. Sementara Malak sang ibunda juga sempat menggendong putri Aisyah yang juga dibungkus kain putih. Sementara itu pejabat rumah sakit setempat menyebut 27 orang gugur. Termasuk putri Aisyah dan kakak laki-lakinya yang berusia 2 tahun yakni Ahmed. Sementara itu dilaporkan kru ambulans dan penyelamat serta warga telah menemukan jenazah sekira 50 orang. Selain itu terdapat 12 orang terluka dari bawah reruntuhan dua menara tempat tinggal. Bersamaan dengan hal itu petugas terkait tengah berupaya untuk memulihkan 50 orang yang hilang. Menurut Kementerian Kesehatan, tragedi keluarga tersebut terjadi saat jumlah korban meninggal warga Palestina di Gaza hampir mencapai 20 ribu orang. Meski demikian Israel akan terus membobardir Gaza dan menargetkan Hamas yang telah menewaskan warga sipilnya sekira 1.200 orang. Israel juga tengah berupaya melakukan serangan di Gaza dalam upaya menyelamatkan 129 tawanan yang masih di Sandra Hamas pada 7 Oktober lalu. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!